Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk teman-teman semua di mana-mana kalian berada, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Laili, mahasiswi Fokutes MIPA, Universitas Negeri Malang, yang pada kesempatan kali ini ingin berbagi informasi mengenai kunci wajib melawan COVID-19. Nah, mengapa kunci wajib ini diberi warna yang berbeda? Kita simak di slide selanjutnya, teman-teman. Nah, kita kenalan dulu nih apa itu virus corona. Jadi, virus corona ini sebenarnya adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ataupun hewan. Ya, diketahui beberapa jenis virus corona ini dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Nah, virus sendiri itu adalah sesuatu di antara mahluk hidup dan tidak hidup. Kenapa disebut demikian? Karena si virus ini hanya disebut sebagai mahluk hidup apabila dia menempel pada inangnya. Inangnya itu bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, jadi teman-teman, jika virus ini tidak menempel pada inangnya, ya itu tidak bisa dikatakan sebagai mahluk hidup. Dan si virus ini dalam kondisi inaktif. Jadi, tidak mati ya, teman-teman. Virus itu inaktif. Sebelum dia akhirnya aktif dan dikatakan hidup, jika menembak pada inangnya, virus corona ini dapat menyebabkan gejala seperti batuk, pilak, dan infeksi saluran nafas akut. Jadi, antaranya itu disebut MERS dan SARS. Nah, kenapa dinambahkan virus corona? Sebenarnya ini kata corona ini berasal dari bahasa latin, yang artinya makota. Jika teman-teman lihat di gambar, ini contohnya ada virus MERS dan SARS. Di sekelilingnya ini ada duri-duri yang mengelilingi tubuh mereka seolah-olah seperti ada mahkota. COVID-19. Jadi, teman-teman yang belum tahu nih ya, COVID itu adalah singkatan dari coronavirus spesies. Atau dalam bahasa Indonesianya, penyakit virus corona. Nah, angka 19-nya ini menandakan tahun pertama kali ditemukannya si virus. Jadi, COVID ini merupakan penyakit penular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Dan beberapa ilmuwan mengatakan virus ini adalah mutasi dari virus SARS-CoV yang sempat bumi di tahun 2002. Jadi, sebenarnya virus corona ini sudah ada dari lama ya, teman-teman. Misalnya, tahun 2002. Tapi, untuk COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru. Karena dia bermutasi dan dia itu materi genetiknya beda ya, teman-teman. Dia materi genetiknya adalah RNA. Sedangkan yang MERS dan SARS itu DNA. Nah, COVID-19 ini pada 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Teman-teman tahu gak apa pandemi itu? Nah, jadi pandemi itu adalah wabah atau penyakit yang terjadi serempak di wilayah yang sangat luas. Atau diartikan penyakit yang terjadi secara serempak di seluruh dunia. Jadi, COVID-19 ini sekarang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, teman-teman. ini penyebaran virus corona. Penyebarannya saya rangkum ke dalam enam hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah kontak langsung. Kontak langsung itu maksudnya apabila kita berbicara, bersalaman, dan perperukan dengan orang yang sudah positif COVID-19. Lalu ada droplets droplet dan formids. Nah, droplets itu rudah dan lendir. Sedangkan kalau formids itu muntahan. Jadi, beda ya, teman-teman. Droplets dan formids itu. Lalu, selanjutnya ada benda pemakaian bersama. Contohnya seperti handle pintu, tombol lift, alat makan, dan lain-lain. yang disentuh atau dipegang oleh banyak orang. Selanjutnya ada faces, tapi faces ini kemungkinannya kecil ya, teman-teman. Tapi ya, kita harus selalu menjaga kebersihan setelah kita BAK maupun BAB dengan cuci tangan ya, teman-teman. Untuk menghindari COVID-19 ini. Yang terakhir adalah hewan liar. Di hewan liar ini karena awalnya di Tiongkok diduga disebarkan oleh hewan-hewan liar yang diperdagangkan di pasar hewan di kota Wuhan, teman-teman. Nah, ini ada data penderita COVID-19 yang saya ambil dari Google News pada tanggal 28 April 2020. Untuk di seluruh dunia, jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 ada 3 juta orang. Lebih dari 3 juta orang dan 200 jiwa diantaranya itu meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia berdasarkan Google News di area yang sama juga 28 April 2020 sudah ada lebih dari 9 orang dan 765 diantaranya itu meninggal dunia. Tapi kita harus terus berjuang dan harus positif terus ya teman-teman karena angka yang sembuh juga cukup banyak ya ada sekitar 1000 orang. Akhirnya adalah hal-hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini berbeda ya teman-teman sama flu biasa walaupun dia sama-sama disebabkan oleh infeksi virus. Teman-teman bisa lihat disini bisa di-pause dulu videonya kalau teman-teman mau baca lebih lanjut saya akan menjelaskan tentang ini teman-teman ODP dan PDP saja ya karena banyak orang yang masih keliru apa sih ODP dan PDP itu. Oke yang pertama ODP ODP itu adalah singkatan dari orang dalam pemantauan yang disebut orang dalam pemantauan ini apabila orang tersebut sempat berpergian ke negara atau wilayah penyebaran virus atau kita sebut zona merah dari COVID-19 dan pernah berkontak langsung dengan orang yang positif COVID-19 seperti perawat dan dokter itu termasuk dalam ODP teman-teman yang kedua itu PDP PDP itu adalah singkatan dari pasien dalam pengawasan pasien dalam pengawasan ini adalah orang yang sudah dirawat atau menjadi pasien misalnya di rumah sakit sudah dirawat dan dia menunjukkan gejala teman-teman gejala yang tibul itu adalah demam tinggi batuk sakit kepala flu sakit tenggorokan dan gangguan saluran penafakan kita lanjut ya nah ini kunci wajib melawan COVID-19 ya pertama itu kunci dulu ya yang warna merah kunci kunci adalah kurangi kerumunan orang upayakan tidak kontak dengan hewan liar nyaman di rumah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ikhtiar apabila tinggal gejala jadi kunci wajib ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk melawan COVID-19 ini saya buat singkatan ini agar kita semua lebih mudah menghafalkan yang kaknya itu kurangi kerumunan itu contohnya adalah sosial dan fisikal distensi apabila kita terpaksa keluar rumah maka kita harus menjaga jarak aman dengan orang lain sekitar 1-2 meter lalu upayakan tidak kontak dengan hewan liar apabila kita melihat hewan liar seperti monyet kucing anjing ataupun yang lainnya walaupun terlihat jinak upayakan tidak menyentuhnya teman-teman apalagi sampai tergigit itu jangan jangan sampai deh saat kita ada nyaman di rumah stay at home jadi kita harus mengurangi aktivitas kita di luar ruangan di kerumunan gitu ya dan kita lakukan semuanya di rumah saja seperti belajar beribadah dan bekerja itu dari rumah saja ya untuk mengurangi penyebaran dari covid-19 ini selanjutnya ada cuci tangan dengan sabun dan air mengalir nah ini langkah-langkah cuci tangan yang benar bisa dilihat ya teman-teman jangan dilihat saja nanti dipraktekkan lama cuci tangan ini minimal 20 detik supaya efektif membunuh si covid-19 ini 20 detik itu bisa mengajak teman-teman menyanyikan dua kali lagu selamat ulang tahun selanjutnya itu ikhtiar apabila timbul gejala ikhtiar ini usaha usaha untuk menyembuhkan diri apabila timbul gejala salah satunya adalah menghubungi hotline covid-19 Indonesia di 119 nah kalau misalnya teman-teman atau orang-orang di sekitar teman-teman mengalami gejala covid-19 ini bisa telefon ke hotline 119 dan nanti akan diberikan penjelasan dan arahan lebih lanjutnya apa yang harus dilakukan nah ini kurva apabila kita menerapkan sosial dan physical distancing terlihat ya teman-teman yang merah ini adalah kurva apabila kita tidak melakukan physical dan social distancing sedangkan yang umum ini adalah jika kita melakukan social dan physical distancing terlihat perbedaannya sangat jauh untuk itu kita harus stay at home aja supaya kita mengurangi jumlah orang yang positif corona selanjutnya wajib kunci wajib wajibnya adalah wajib menggunakan masker ketika keluar rumah amati suhu tubuh jangan menyentuh muka sebelum cuci tangan ingat bedanya bersih dan batuk yang benar serta berbelaku hidup sehat wajib menggunakan masker itu masker yang kita gunakan adalah masker kain karena masker bedah hanya untuk perawat dan tenaga kesehatan masker kain ini juga jika kita gunakan lebih dari 4 jam harus diganti amati suhu tubuh suhu tubuh orang normal itu berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat celcius apabila lebih dari itu patut diwaspadai dan segera ditangani jangan sampai berkepanjangan demamnya lalu jangan menentuh muka sebelum cuci tangan muka ini di dalamnya termasuk mata mulut dan hidung karena terdiri dari lapisan mukosa yang lebih mudah ditembus oleh virus teman-teman salah satunya virus covid 19 ini lalu ingat budaya bersih dan batuk yang benar jadi kalau teman-teman ataupun orang di sekitar bersih dan batuk harus diajarkan dan di beritahu bahwa batuk ataupun persen yang benar itu adalah menutup mulut dengan siku bagian dalam maupun tisu jadi jangan seperti ini ya teman-teman jangan langsung haci di tempat tembukan apalagi mengarahkannya kepada orang lain itu salah yang terakhir adalah berperlaku hidup sehat yaitu dengan makan makanan bergizi berolahraga istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan di sekitar oke teman-teman segitu saja informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf sudah ada kekurangan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya bye teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih